Satra Skrim Polres Madiun Kota melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap mantan karyawan RRI Madiun. Dalam rekonstruksi tersebut pelaku memperagakan 20 adegan. Meski hanya pelaku yang melakukan pembunuhan, namun 3 rekannya kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Aris Budiarto, mantan karyawan RRI Madiun dilakukan di lokasi kejadian Jalan Sentul Gang 2, Kelurahan Banjirjo, Kecamatan Taman Kota Madiun pada selasa siang. Reka adegan Rojo Pati tersebut dijaga ketat personil Polres Madiun Kota lantaran menjadi tontonan masyarakat. Dalam rekonstruksi ini tersangka Nur Sali memperagakan sekitar 20 adegan. Kasat Resim Polres Madiun Kota, AKP Tatar Hernawan menjelaskan, Dalam reka adegan ini diketahui, tersangka mendatangi korban dengan 3 rekannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sebelum melakukan pembacokan, tersangka cek cok dengan korban lantaran cemburu. Istrinya menjualin hubungan asmara dengan korban. Korban sempat menendang tersangka hingga akhirnya tersangka membacok korban dengan sepila celurin. Yang melakukan satu orang. Ada temuan lagi Pak? Dari hasil rekonstruksi ini? Yang bisa dipastikan tadi memang tersangka ini datang 4 orang dan dia diponceng posisinya. Jadi itu tadi. Dari Nur Sali juga mengakui ada 4 orang? Iya. Keseluruhan ada berapa adegan dan? Keseluruhan tadi ada 20 adegan. Urut-urutannya seperti apa dan mungkin? Mungkin adegan pertama itu tadi yang bisa kita tahu itu ada mulai dari datang. Ya, dari datang kemudian berhenti di gardu. Kemudian satu masuk, satu yang berboncangan juga masuk. Kemudian yang lainnya sudah menunggu di sebelah utara tadi. Jadi seperti itu. Dan ini memang direncanakan? Kalau melihat peristiwanya ini, memang ini tadinya dari apa yang sudah kita lihat di kronologi tadi, itu tujuannya kan bermaksud untuk menanya. Nah, itu tadi kan berikan-ikan sudah tahu kan, menanya, kemudian sempat terjadi seperti itu tadi. Jadi motifnya sendiri kan? Motif sudah seperti yang pertama itu ya, dari kecemburuan, dari pada istrinya tersangka itu tadi. Meski sudah mendapatkan nama dan alamatnya, Satresim Polres Madiun Kota masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya. Sementara istri tersangka sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Dwi Suantong, JTV Madiun.